Sempena kegiatan istigoza di Kelurahan Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka, Pemerintah Kabupaten Inhil melalui program Bupati Peduli Dualfa II tahun 2017 ini dilaksanakan kegiatan bakti sosial sunatan masal gratis untuk puluhan anak di Kecamatan Batang Tuaka. Kadit Kesehatan Kabupaten Inhil Zainal Arifin mengatakan, total 2.484 anak kurang mampu dari 20 kecamatan sekabupaten akan mengikuti program sunatan masal gratis tersebut. Dan tahun ini yang kedua, yaitu sebuahnya 2.484 orang, jadi meningkat dibandingkan tahun lalu. Dan ini tersebar di 20 kecamatan, di 27 rupus kemas yang ada di di Kedemilir. Bupati Inhil H.M. Wardan memberikan apresiasi atas kegiatan gelaran bakti sosial peduli Dualfa yang telah dilaksanakan hingga tahun kedua ini. Alhamdulillah, saya mengharapkan nanti ya, seperti yang disampaikan tadi, tidak ada lagi anak-anak kamu dualfa tidak bersulat gitu. Kalau kamu masih sedikit kecil, kemarin saya meninjau beberapa tahun. Tangan kata, kita juga memiliki alat kesehatan yang cukup baik lah gitu ya. Sukses dilaksanakannya program Bupati Peduli Dualfa ini di sejumlah kecamatan, diharapkan kegiatan bakti sosial tersebut dapat kembali dilaksanakan di tahun berikutnya dengan terus melakukan peningkatan kuantitas peserta hingga 3.000 anak pada tahun 2018 mendatang. Dari Tembilahan Indra Gerihilir, Denny Arizal melaporkan. Terima kasih telah menonton!